Intro Mabas TNI buka suara tentang keberadaan polisi militer atau POM yang terlibat pengamanan di lingkungan kejaksaan agung di tengah heboh anggota Densus 88 anti-teror Polri meneror Jampitsus Febri Adriansyah Kapus Penten Imaizen Nugraha Gumilar menjelaskan keberadaan polisi militer POM menjaga gedung kejagung dan sejumlah pejabat korps ADIAKSA merupakan tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani oleh kedua lembaga itu pada 6 April 2023 Jenderal Bintang 2 ini memastikan sampai saat ini bantuan personel polisi militer untuk menjaga keamanan di lingkungan kejagung berjalan seperti biasa Dia mengatakan kerjasama dalam MOU tersebut mencakup penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan misalnya seperti jaksa agung muda bidang tindak pidana militer Pusat Polisi Militer Puspom TNI dalam unggahannya pada akun resmi Instagramnya sempat menampilkan sejumlah foto pengamanan gedung kejagung oleh sejumlah polisi militer Sebelumnya, dikabarkan seorang anggota Densus 88, Bribda IM ditangkap polisi militer saat tengah mengintai jam Pitsus Febri Adriansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia